Pembesar banjir yang bergerak di jalan Ah Pahad Saleh atau Ruah Jalan Penghubung dari Pangkalan Bun menuju Kota Waringin Laopah, Kota Waringin Barat, Kelimantan Tegak, membuat sebagian aktivitas warga lumpuh. Bahkan warga terpaksa menyewa ketika atau perahu kecil untuk beraktivitas. Sekali menyeberangi banjir dengan panjang sekitar 500 meter tersebut, warga harus merogok kocek 100 ribu rupiah. Banjir dengan panjang sekitar 500 meter ini membawa berkah tersendiri bagi penarik ketek. Bagaimana tidak banjir dengan ketinggian 30 hingga 70 cm membuat warga mengalami kesulitan jika harus melintasi jalan tersebut. Dengan terpaksa, warga yang ingin melanjutkan aktivitasnya pun harus merogok kocek mereka semakin dalam. Sekali menyeberang, warga dikenakan tarif sebesar 100 ribu rupiah untuk satu sepeda motor hingga sampai di kota Pangkalan Bun tepatnya di Kelurahan Mendawai. Dari hari minggu bang? Hari minggu ya. Berarti 7 hari sampai ini minggu kan? Ada berapa titik ini bang? 3 yang dalamnya. Dalamnya ya. Ini kalau nggak salah 4 ya? 4 sampai sana 2 ya? 3. 3, 2, aah. Masyarakat berharap kepada Pemda setempat untuk segera memperbaiki jalan penghubung antar kecamatan di Pangkalan HYC agar di saat musim penghujan tidak lagi banjir. Sementara akibat hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara membuat sungai Marbau tidak mampu menahan besarnya debit air yang datang dari bulu sungai. Sedikitnya puluhan rumah warga di dusun 238 desa Lobu Rampah, Marbau, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara kembali merendam banjir. Bukan hanya di desa Lobu Rampah saja yang dilanda banjir, beberapa desa di Marbau juga terkena banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa yang mengakibatkan aktivitas warga kini lumpuh total. Selain merendam puluhan rumah warga, banjir juga merendam sarana jalanan dan lahan pertanian warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksin mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Ideas melaporkan.